Intro Dalam pertemuan kali ini, Tacing TV akan membahas tentang sejarah asal-usul desa cangkingan Kedokan Bundar Indramayu. Sebelumnya saya sapa untuk masyarakat cangkingan semuanya, termasuk mamakowonya. Mudah-mudahan kabar sehat selalu. Untuk mengetahui sejarah desa cangkingan, silakan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum menyimak lebih lanjut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang mari kita simak video ini. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Eh salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Jaman dahulu kalah di daerah Karawang, tinggallah seorang seh yang bernama Seh Kuro. Beliau memiliki 80 orang murid, satu di antaranya bernama Kisoka. Suatu ketika ke-80 muridnya diperintah oleh gurunya untuk menghadap ke daerah Cirebon. Sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di hutan Chandaka, mereka semuanya beristirahat. Dalam peristirahatan itu, tersiratlah dalam benah pikiran Kisoka untuk membuka lahan hutan tersebut untuk dijadikan sebuah pedukuhan. Kemudian, dikemukakanlah apa yang ada dalam benah pikiran Kisoka kepada teman-temannya. Dan semua teman seperjalanan Kisoka pun menyetujui ide Kisoka tersebut. Dan kemudian akhirnya, mereka langsung melakukan pekerjaan, yaitu babat alas Chandaka. Oleh karena mereka semua berasal dari daerah Karawang, maka dinamakanlah Padukuhan Karawang. Ketika ke-80 santri sedang melakukan pekerjaan babat alas Chandaka, tiba-tiba datanglah saudara seperguruan Sheikh Kuro dari negeri Baghdad yang bernama Sheikh Hafid dan Sheikh Harif yang membawa mayat manusia dari tanah sumber yang bernama Agus Angling. Namun tiba-tiba mayat manusia yang dibawa dari tanah sumber tersebut tiba-tiba saja hilang. Dalam benak kedua orang tersebut merasakan heran. Dan akhirnya, dari kejadian yang dialami oleh kedua orang tersebut, maka dinamailah tempat tersebut dengan nama Changkingan. Dari asal Nyangking-Nyangking, dalam bahasa Indonesia berarti membawa dan disesuaikan dengan kata Chandaka atau hutan Chandaka yang sedang dibabat oleh ke-80 santri Sheikh Kuro dengan mengambil kata Chan dan Nyangking yang kemudian menjadi Changkingan. Di daerah baru yang bernama Changkingan tersebut, Kishoka kedatangan tamu yang tak lain adalah Kibaurema yang bermaksud menyusul Kishoka dan teman-temannya atas perintah Sheikh Kuro untuk melanjutkan ke tanah Cirebon. Kibaurema yang melihat Kishoka dan teman-teman sudah berhasil membuka lahan baru untuk padukuhan atau desa dinobatkan menjadi pemimpinan rakyat di padukuhan Changkingan. Dan ketika dirasa sudah cukup berhasil membuka padukuhan baru, Kishoka dan teman-teman bermaksud melanjutkan perjalanan menuju ke Cirebon dan tampuk kepemimpinan di padukuhan Changkingan yang diembannya diserahkan kepada Kiberanjangan. Rupanya Kibahurema merasa tidak setuju dengan niat Kishoka menyerahkan padukuhan Changkingan untuk dipimpin oleh Kiberanjangan. Sehingga terjadi perdebatan antara Kishoka dengan Kibahurema hingga keduanya berkelahi. Pada perkelahian itu, Kishoka berhasil membabatkan pusakanya ke arah kepala dan mengenai rambut Kibahurema sehingga putus. Merasa kewalahan melawan Kishoka, akhirnya Kibahurema melarikan diri ke arah selatan. Setelah melihat rambut Kibahurema yang terputus itu, Kishoka menguburkan helai rambut dari Kibahurema yang berhasil melarikan diri. Dan lokasi tempat kuburan rambut Kibahurema diberikan nama Buyut Rema. Rema yang artinya rambut. Terima kasih telah menonton! Kesimpulan asal-usul terbentuknya desa cangkingan adalah desa cangkingan terbentuk semenjak sekitar tahun 1800 dengan dibabatnya hutan candaka oleh murid-murid Sehkuro dari daerah Karawang, yaitu Kishoka dan teman-temannya. Cangkingan berasal dari kata cang yang berasal dari asal hutan candaka dan nyangking yang artinya membawa kemudian menjadi cangking. Seluruh sekampung, demikian sejarah terbentuknya desa cangkingan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran. Aja pada tukaran. Bye-bye. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game, and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.